Intro Intro selamat menikmati Hello Tadi ditutkad dentro Seperti sudah disambut ya Dengan interactive project mapping Dan ini merupakan komitmen Petrochristian University Dalam membangun fasilitas Pembelajaran yang modern Dan juga menggunakan teknologi Teknologi terkini Karena seperti yang Bapak Ibu mungkin Tadi juga sempat coffee drink Di ruangan yang lain Ada juga teknologi terbaru Yang kita gunakan Innership 5 dining Dan juga Di press conference hall Ini ada 4 ruangan Yang juga dilengkapi dengan Teknologi video conference Serta tracking kamera Bahkan juga smart system Sudah terintegrasi di 4 ruangan Yang ada di lantai 10 Dengan tangan tau Sehingga pada hari ini Kami boleh bersama-sama berkumpul Untuk melaksunkan Acara berhasil Kita sedang mengalami Disruksi yang luar biasa Terima kasih Karena saya yang suruh Kita sering naik Ya Tentunya Dia tersilai channel Pakman Prokortan Pakman Yang sengaja Kami pilih yang Terkembang Saya katakan Petra Business School ini menjadi Langkah awal Langkah awal yang strategis Ya Untuk mengembangkan Petra Christian University Atau Universitas Christian Petra Menjadi perguruan tinggi Kelas dunia Ya Perguruan tinggi Kristen Kelas dunia Karena itu memang Proses pembelajarannya Fasilitasnya Fasilitasnya kurikulumnya Harus ditata Dengan sedemikian rupa Dan karena itu kami sebut sebagai International Pathway Ya Tidak sekedar berbahasa Inggris Tetapi Kurikulumnya memang sudah Disetarakan dengan kurikulum yang Berstandar internasional Kami kerjasama erat dengan ECCA Tidak hanya itu Kami menjalin partnership Ya Dengan perguruan tinggi Perguruan tinggi terkemuka dunia Bukan Bukan sekedar yang mau Tanda tangan dan MOU Dengan kami Tetapi kami sengaja pilih Itu Yang berikutnya juga Menyiapkan mahasiswa Ya Sebelum lanjut ke luar negeri Mereka dibina dulu Dua tahun paling tidak disini Jadi karakter mereka Ya Apa Terutama karakter mereka Di Kedewasan kemandirian mereka itu Disiapkan lebih baik Sehingga ketika Pada waktunya mereka akan Keluar negeri Mereka sudah lebih siap Tidak mudah dipengaruhi Pengaruh-pengaruh yang Kurang baik Ya Tidak mudah Terombang ambing Dan tidak hanya itu Yang lebih penting adalah Mereka Akar Indonesia Kuat Ya Tentang sosial Budaya Hukum Dan seterusnya Relasi Sehingga Kalau mereka mau kembali Berkarya di Indonesia Dan kita butuh itu Mereka siap Yang tidak tercabut Dari akar Indonesia Dan yang target utamanya Perguruan tinggi Indonesia Itu tumbuh dari perguruan tinggi Kelas dunia Bukan Jadi kita tidak hanya Dalam tanda kutip Dijajah terus Ya kita juga Liding Dijajah pemimpin Kita justru Jadi judukan Mahasiswa asing Juga harapannya Kedepan itu Ya Yang S2 S3 juga akan Dijalankan Tetapi memang Kurikulumnya Karena kalau Pathway itu Kami siapkan Khusus Kurikulumnya Dan Partner-partnernya Juga disiapkan Khusus Nah Ini Pathway S2 S3 itu Menyesul Kami akan Memulai Untuk tahun depan Yang S1 ini Yang kami jalankan Lebih dulu Terima kasih